Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita yang mantap kali ini adalah, Jepang pada Jumat kemarin tanggal 23 Desember tahun 2023, mengajukan protes kepada Korea Selatan, karena latihan militer yang dilakukan Korea Selatan di perairan dekat sepasang pulau kecil di Laut Jepang. Karena wilayah itu yang diklaim oleh kedua negara, dilansir dari halaman viva.co.id, yang dikutip dari Kyodo News. Protes itu disampaikan kementerian luar negeri Jepang kepada kedutaan besar Korsel di Tokyo. Takehiro Funakoshi, Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, mengatakan kepada Kim Yong-gil, seorang menteri di kedutaan besar Korea Selatan di Tokyo. Bahwa latihan tersebut, yang dilaporkan diadakan pada hari Kamis, sama sekali tidak dapat diterima, dan sangat disesalkan. Kata Kemlu Jepang, mengutip dari Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oseania, pulau-pulau itu merupakan bagian integral dari wilayah Jepang mengingat fakta sejarah dan berdasarkan hukum internasional. Mengutip sumber informasi, Kantor Berita Yonhap melaporkan Jumat pagi bahwa Korea Selatan telah melakukan, latihan militer reguler, di perairan untuk meningkatkan pertahanan pulau-pulau kecil yang dikuasai Seoul, yang disebut Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang. Yonhap juga mengatakan latihan tersebut mengikuti klaim baru Jepang atas singkapan Laut Timur dalam strategi keamanan nasional pemerintah Jepang, yang direvisi seminggu lalu untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Korea Selatan melakukan latihan sekitar 2 kali setahun. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.